Saudara Indonesia meraih medali pertama di ajang SEA Games Myanmar 2013, Hulaifi menyumbangkan medali perak dari cabang olahraga Wushu. Di Wunatek di Indoor Stadium, cabang Wushu menggelar pertandingan yang memperebutkan 4 medali. Tim Merah Putih berhasil merebut medali perak melalui hasil kerja keras Ahmad Hulaifi yang turun di nomor Changchen. Medali perak ini diraih dengan selisih nilai yang sangat tipis, yakni 0,01 poin dari atlet Myanmar yang berhasil meraih medali emas. Nah rasanya lumayan cukup senang ya, cuman agak sedikit kecewa soalnya perbedaannya itu cuman hanya 0,01 ya cukup tipis banget ya. Jadi Myanmar itu di peringkat pertama, SEA kedua, lalu ketiganya Vietnam. Ya mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang masih ada 2-3 hari pertandingan lagi, kita bisa mendapat hasil yang lebih baik. Mudah-mudahan kalau sesuai dengan tarik kita sih 4 medali emas, kalau bisa bermain baik semuanya, ya kita harapkan itu. Para atlet dari cabang olahraga Wushu ini akan terus berlaga hingga tanggal 10 Desember yang akan datang, atau satu hari menjelang upacara pembukaan SEA Games ke-27 di Myanmar. Pewushu andalan Indonesia, Linzuel, saat ini berada di peringkat pertama di nomor Tai Chi Kian. Final nomor ini akan dilaksanakan esok hari di Wunatek di Inder Stadium. Kristi Sugiarto, Omanur Rahman melaporkan dari Nipi Dao, Myanmar. Kami harus saja mendapatkan informasli atlet Wushu Putri Indonesia Linzuel siang ini juga mempersembahkan medali emas dari nomor pedang.